Seorang pria asal Bangladesh belum lama ini diamankan oleh Satuan Reskrim Polres Pd. HM ditangkap oleh Satreskrim Polres Pd di Camp Minaraya, Kecamatan Padang Tiji pada November 2023. Warga negara Bangladesh ini diringkus selantaran diduga terlibat dalam kegiatan penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Polisi bahkan menemukan HM mengantongi kartu UNHCR saat mengamankan pria tua tersebut. Susah ditangkap oleh warga. Kepala Kepolisian Resor Pd AKBP Imam Asfali dalam konferensi persi yang digelar di Polres Pd pada Rabu 6 Desember 2023 mengungkapkan dalam menjalankan aksinya HM bergabung bersama tiga rekan lainnya. Namun dua rekan HM berhasil kabur. Meski demikian, polisi telah mengantongi identitas mereka yakni Zahangir dan Saber. Kapal Respidi mengatakan kedua pelaku yang diduga terlibat dalam penyelundupan para pengungsi Rohingya itu juga telah dimasukkan dalam DPO Polres Pd. HM Priyatu yang berprofesi sebagai petani garam dan tinggal di Cox Bazar dianggap sebagai otak dibalik penyediaan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut dan membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh-Mianmar masuk ke perairan wilayah negara Indonesia. Sementara duarkannya, Zahangir berperan sebagai agen dan Saber sebagai kapten kapal. Kapal Respidi AKBP Imam Asfali menjelaskan dalam menjalankan aksinya para maklar atau agen tersebut bergabung dengan rombongan etnis Rohingya. Ia mengatakan dari hasil pemeriksaan terhadap HM terungkap bahwa para agen meraup miliaran rupiah dari hasil kejahatannya. Para maklar ini menarik ongkos hingga belasan juta rupiah per orang untuk menyeberangi para pengungsi Rohingya. Pengungsi yang masih anak-anak dibebankan 7 juta rupiah per orang, sementara orang dewasa 14 juta rupiah per orang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.